Teman-teman semua, ternyata tanaman di Indonesia ini berharga di mata dunia Karena value-nya ini luar biasa Saat ini saya mau ngobrol, saya pengen tanya langsung Kenapa sih kok bisa ada tanaman yang harganya sampai dengan 125 juta Yuk kita ngobrol bersama Pak, yang ownernya Han Garden Hai teman-teman, selamat datang di Youtube channel Rubi Herman Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita nonton selanjutnya Teman-teman ini harganya 125 juta nih Wow ini nih 1,5 juta baht guys Ini 1,5 juta baht Wow Wow Teman-teman saat ini kita berada di Han Garden Dan hari ini saya bakal ngobrol bersama Bapak Handri Ownernya nih Halo Pak Handri apa kabar Wah enak banget nih Pak tempatnya nih Pak Wah Pak Terima kasih nih atas waktunya nih Pak Bisa ngobrol-ngobrol nanya-nanya Pak kenapa sih nih Bapak jatuh cinta nih sama tanaman nih Apalagi sampai begini bagus banyak gitu Pak Iya Jadi Saya terjun di tanaman ini sebenarnya Jadi pertama itu bukan hobi Bukan hobi Bener Bener Basicnya apa sebelumnya memang Pak? Saya basic itu saya adalah pekerja Jadi pekerja pekerja pegawai swasta Jadi pada tahun 1998 yang kerusuhan Nah itu semua tempat usaha Itu di jarah Kita mengalami stres Selama untuk recovery pada saat itu kan belum tahu kemana Jadi kita yang tadinya beberapa outlet Menjadi tinggal satu outlet Kegiatan saya juga tidak maksimal Jadi saya selama searching di dunia maya itu Ya melihat beberapa tanaman Nah tanaman itu yang kita lihat itu pertama adenium Adenium? Iya Apa itu adenium Pak? Adenium itu tanaman yang disini umumnya dipanggilnya Kamboja Jepang Itu sebenarnya dipanggil itu Mawargurun Mawargurun Itu kita masukin dari Thailand Oh Nah Thailand kita buka lahan pada saat itu adalah di lahan seberang sana Kita buka Nah jadi rutinitas saya kesibukan Juga tingkat stres saya Nah itu terali dengan tanaman Nah dari situ mulai start saya ngumpulin beberapa tanaman Yang tadinya tadi bukan hobi Menjadi hobi semua kita kumpulin Nah tadi Pak Bahkan ada tanaman yang sampai nilainya 125 juta Iya Kok bisa gitu Pak? Jadi gini Tanaman disini sekembali lagi Itu tergantung daripada supply yang sama demand Tergantung juga ketersediaan daripada tanaman itu sendiri Jumlahnya berapa populasi yang ada Semakin dia semakin sedikit Semakin demandnya tinggi Itu semakin harga semakin tinggi Wah balik lagi ya Hukum dagang juga Pak ya Karena tadi permintaannya tinggi Barangnya susah Itu semakin tinggi Dan gimana bisa Bapak tahu nih Wah ini yang bagus nih yang nggak Kalau banyak mungkin di mata orang lain kan Wah tanaman biasa aja Tapi tadi bisa tahu nih harga segini Ada yang 50 juta Ada yang 125 juta Jadi pada prinsipnya sebenarnya jadi gini Kita untuk Apa Saya juga tidak tahu secara itu Peli-nya seberapa pada saat itu Jadi intinya sebenarnya kita itu Adalah pandangan pertama Pandangan jatuh cinta gitu Pandangan pertama Biasa kan kita melihat sesuatu yang cantik itu pada Kesan pertamanya Pandangan pertama kita gitu Nah makanya beberapa saya bilang Saya koleksi ini itu berdasarkan yang saya kumpulin Itu adalah barang-barang yang saya lihat dan saya suka Yang bakal suka dulu Iya saya suka Jadi pada saat itu kita akan suka itu Beberapa yang Kedua itu yang kita selain suka itu adalah populasinya Nah populasi yang sedikit Populasi yang cukup Tidak lebih dari 5-10 itu Itu ada yang kita panggil beberapa Itu banyak di tanaman Di mutasi bentuk maupun di mutasi warna Bentuk itu ya mutasi daripada bentuk Mutasi daun menjadi besar jadi kecil Terus warna itu yang tadinya Warnanya hijau menjadi Setriata itu maksudnya Keluar-keluar parigatanya Nah itu dia Kayak pigmentnya apa ya? Kalau ada dalam daunnya Daunnya itu yang berwarna Itu makin Jadi itu merupakan satu kelainan Nah itulah yang kita ada satu Istilahnya Suatu apa Suatu keunikan Suatu memperbanyak pun Perlu ada pembelajaran lebih lanjut Jadi kadang-kadang kita perbanyak itu menjadi Tidak menjadi parigata Balik lagi semula Jadi kadang-kadang kembali jadi albo Nah itu dia Jadi dari situ ya Yang kita mesti lihat Nah ini kan berarti Bicara soal investasi dong Pak ya Ini investasi Kayaknya Bapak bikin gini Ada saluran airnya saya lihat Kelembabannya dijaga gitu Pak ya Ini gini Prinsipnya pertama itu hobi ya Jadi beberapa kita bilang Saya tidak menganjurkan ini Dianggap investasi Tapi merupakan suatu trading Sebenarnya Trading ya Jadi bukan investasi Trading Begitu Karena kenapa saya anggap secara ini Saya adalah pemain di retail Oke Jadi saya Sedikit profit Tapi saya main kuantiti Nah beberapa kita lihat secara itunya Kayak seperti di negara Belanda Belanda itu mencetak Itu beberapa pohon itu Bisa ribuan pohon Oke Thailand pun sama Ribuan pohon Tapi dia mengejar Dengan Dengan kita mengetahuin harga Tanaman hias Secara internasional itu 10 sampai 15 dolar Tapi kita mengejar Kuantiti Disini Nah disamping kita mengejar situ Pasti ada terjadi Tanaman yang rare Yang langka Yang langka ya Dari situ ya Yang langka Karena ini trading Itu akan pengaruhnya di hukum ekonomi Supply demand Jadi demand semakin banyak Tapi supply Harga pasti akan growing Oh itu ya Nah ini dia yang Terus yang kedua Sebenarnya untuk di tanaman ini Sebenarnya dari 20 tahun perjalanan saya 20 tahun lebih ya Jadi itu Dan ini yang cukup Heboh Satu Ini karena semua dunia main Semua dunia main Dunia main Yang kedua Dengan Covid 2020 Itu adalah Salah satu Yang mempercepat Akseleri Daripada Ini menaik Kenapa Permintaan juga naik Luar biasa Permintaan naik Ini naik pun Kita lihat Beberapa negara itu lockdown Nah Saya di Lockdown kita Kurang lebih ya Kita gak istiakalan lockdown Kan startnya dari Maret 2020 ya 2020 Itu saya bilang saatnya saya bertani Sebenarnya Work from home gitu Pak ya Saatnya saya bertani Karena ini permintaan memang udah banyak Udah naik sebenarnya Saya tani sampai lahan saya disini pun udah gak bisa Mau jalan pun susah Ini luasnya berapa sih Pak? Ini 450 Sampai susah nih ya Susah dibawa-bawa Tapi Makin jalan kemari Kok ini bergerak gitu Saya bilang ada apa Saya cek beberapa teman-teman di Thailand dan lain sebagainya Dia lockdown Iya Nah ternyata beberapa negara kayak Amerika Dari Inggris, Eropa, beberapa Itu dia minta Karena di Thailand lockdown Dia switching ke Indonesia Oke Nah ternyata Jadi Banyak tanaman hias di Indonesia Waktu 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 2020 Itu lockdown Itu Permintaan keluar cukup banyak sekali Jadi hobi baru ya Pak ya Iya Buat orang-orang yang lagi di rumah Iya Beberapa hobi Dan juga happening Happening di Amerika Di Korea Di Taiwan Nah itu dia Wow Dengar-dengar juga Tanaman Bapak juga ikut kompetisi nih Pak Iya Boleh di-share kompetisi apa yang Bapak ikuti Sampai go international juga ya Iya Jadi beberapa Kita tanaman Dari kita start itu Kita sering Qiblatnya saya itu ke Thailand Thailand Kenapa ke Thailand Thailand itu semua beberapa tanaman masuk Baik dari luar negeri Dari Belanda Dari Jepang Dari Apa Amerika Selatan Itu masuk ke sana Dan di sana juga Apa Konsisten Dan fokus Setiap bulan itu dia selalu ada 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 apa Eksibisi Tapi yang terbesar dia itu adalah Di Di Apa Di Desember Itu pameran tanaman raja Tanaman raja Itu di Desember Karena ulang tahun raja Dari 1 sampai tanggal 10 Itu Suan Luang Nah tapi dalam perjalanan ini Ternyata ada di Di bulan Oktober Itu ada di Apa Di Baik Kampu Baik Kampu Itu ada 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 Apa Convention Center Convention Center Oke Jadi itu sebenarnya Home Dekor Home Living Itu dia ada Ada ornamental plannya Disitu Nah disitu juga ada lomba Jadi disitulah yang kita lihat Beberapa Nah ini Dengan konsep seperti ini Lomba yang rutinitas Beberapa Saya memperkenalkan Tanaman dari Lokal di Indonesia Dari Indonesia ya Kita bawa ke sana Wow 2018 Itu Epiprenum Ya Pinatum White Parigata Itu juara Satu Dan best of the best Dari lokal Indonesia Juara di sana Jadi itu Terus 2019 Juga ada Satu Epiprenum Amplisimum Parigata Itu juga juara satu Jadi cuma 2020 Kita pikir masih lockdown Kita tidak mengikuti Mudah-mudahan di tahun 2021 ini Kan ada lagi ya Jadi memperkenalkan tanaman Khas Indonesia juga Di luar negeri Luar biasa Pak Ini kan hubungan juga sama Property Pak Biasanya juga kan Tanaman ini dibutuhkan kan Ya Untuk mungkin perumahan Apartment juga Betul Nah sekarang trendnya ini kan Banyak di rumah aja Pak Nah gimana nih Pak Butuh tanaman-tanaman kecil Cocok gak sih Pak Jadi sekarang ini memang benar Beberapa kebutuhan Daripada tanaman itu Dalam pot itu cukup banyak Dan bahkan juga mereka Jadi anggap Ada suatu keprestisiusan ya Dia memiliki satu tanaman Yang agak sedikit populasinya Oh ya kebanggaan sendiri Lupakan kebanggaan Pak selain kebanggaan Fungsi sendiri Ada pohon Ada tanaman di dalam Apartment atau dalam rumah Apa Pak? Ya jadi konsep pertama itu Memang dari bangunan yang semakin Vertikal ya Jadi ruangan yang semakin Sempit secara itu Dengan adanya perubahan Iklim Global warming Jadi Mending untuk menaikkan Daripada juga oksigen Terus daripada juga Kembali lagi Untuk seek building ya Jadi yang masih Melulu tembok-tembok Jadi itu Tanaman itu diperlukan Jadi mereka itu Untuk menjadi Membuat hil lebih hijau Memberikan satu oksigen Lebih segar jadi banyak Dan juga lebih happy Nurunin stress ya Pak Nurunin tekanan tinggi Semua Di covid ini Sebenarnya Memicu Jadi bukannya Karena covid ini Tanaman naik Covid itu sebenarnya Hanya memicu Jadi Hobi ini Semua naik Hobi semua naik Jadi tanaman Cuma memang Terus di hewan Ikan Segala burung Tapi yang paling tinggi Itu adalah di tanaman Karena memang Bukan naik itu pada saat Waktu itu covid Tapi sebenarnya Cuma memicu saja Sebenarnya Perjalanan sebelumnya Sudah jalan Sudah ada Karena daripada Yang saya bilang tadi Perjalanan dari Ornamental plant Menjadi polyart plant Menjadi patio garden Tanaman teras Sampai masuk ke Aroid Jadi trennya Lagi aroid Jadi tren sekarang Lagi aroid Semua suka Dan juga untuk Memeliharanya Atau menanamnya Ini mudah Untuk merawatnya Mudah Untuk di aroid ini Tanaman Sangat mudah Sangat mudah Merawat Sangat mudah Perbanyak Jadi Dan juga Tidak bikin repot Sebenarnya Daripada Tanaman-tanaman lain Jadi bisa Kayak tanaman buah Itu lebih repot Sebenarnya Kalau di aroid ini Tanaman sebenarnya Cukup Dengan Penyiraman Pemupukan Terus Dengan Agro Klimatnya yang cocok Misalnya Dengan adanya Sirkulasi udara Yang baik Dia akan bertumbuh Dan berkembang Dengan baik Jadi mudah Untuk merawatnya Nah Pak Handir sendiri Next ini Apa nih Yang akan dibuat Jadi selain ini Ada Tadi ada 450 meter Apa next ini Pak? Untuk Untuk Yang saya Sudah kembangin Di sini Adalah yang tanaman Di was 2000an Khusus untuk Tanaman koleksi Saya Jadi teman ada yang Fotografi Terus teman yang suka Kadang-kadang kumpul Untuk hang out Itu ada Buat foto-foto Itu Pak Instagram Bikin happy ya Pak Terus sekarang Kita lagi bangun Untuk Wisata yang Di Bogor Untuk Wisata yang Segmen Kelowel Yang apa Semua orang bisa Datang lihat Berkunjung Segmen bawah itu Yang bisa Menikmatin Suasana Sambil liburan ya Wisata ya Di Bogor Luas berapa itu Pak Arianya? Itu ada 1,2 hektare Wow Mantap nih Pak Pak Satu buah pertanyaan terakhir nih Pak Bapak kan tadi Sukses nih Pak Mungkin kasih tips dong Pak Buat mungkin yang orang yang Mungkin yang pencinta Tanaman yang baru Atau yang sudah lama Mungkin dari tips dari Bapak nih Pak Untuk merawat tanaman ini juga kan Ya jadi gini Pertama untuk Tip ya Jadi kalau yang Untuk hobiis ya Jadi itu Hobiis itu adalah Pertama itu adalah Tanaman yang kamu suka dulu Apa yang kamu lihat Kesan pertama Nah itu dia Kita merawat Nah terus kita juga Belajar Tentang media Pemupukan Dan sebagainya Nah bagi yang Untuk yang jadi Lease seller Jadi beberapa ini Kita di Ini Masing-masing seller itu Punya segmen Target marketnya Atau apanya ya Pak Target marketnya Jadi Kalau memang segmen bawah Bawah Segmen middle Middle Segmen top Top gitu Itu sesuaikan dengan tanaman Nah jadi Kita semua pada Prinsipnya Reseller itu kan Sebenarnya hanya Untuk penjualan Jadi ada beberapa juga Jadi jangan terpicu Dengan ejekan teman Karena main Di segmen bawah Jadi dianggap Pemain Kelas kecil Kelas bawah Ya jadi Akhirnya dia untuk Menaikan Gengsi dia Dia naik ke segmen menengah Ini yang Banyak yang trouble Setelah main di tengah itu Perputaran daripada Dia penjualan Dia stuck Jadi bertahap lah Sebenarnya Jadi Jadi bertahap Kalau memang Udah waktunya Ya harus Boleh naik kelas lah Secara itu Nah disitulah Yang intinya Dari situ Yang kemudian Yang terakhir semua Daripada reseller Maupun hobis Itu kembali lagi Adalah fokus Fokus ya Pak ya Ini fokus Jadi fokus ya Mereka Hobi Tanaman ini Jangan mengikutin yang trend Oke Iya 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 Jadi misalnya Aroid ya Aroid Aroid itu luas Saya bilang Masih banyak Jadi Di Pilo Dendron Monstera Jadi jangan sampai Kayak Monstera Monstera dan Sonia Yang terkenalnya Dengan janda bolong Di Indonesia Terkenal dengan janda bolong Semua pada mengejar Janda bolong Dengan harga tinggi Dia berani Spending money-nya Sebenarnya kan Kalau memang kita Tidak Meskipun kita pun cukup Sebenarnya untuk beli Lebih bagus Pergunakan Lebih smart Dan yang satu Beli satu itu Bisa kita belikan Dengan Tiga empat macam Jenis lain Karena di Aroid ini Luas Mau fokusnya Ke arah mana ya Pak ya Wah luar biasa Pak Han Thank you so much Saya jadi banyak belajar Dan bagaimana Meng-appreciate nih Makhluk hidup yang luar biasa Dan nilainya value Jadi tinggi Thank you so much Sukses Pak Han Buat garden-nya nih Luar biasa Dan juga ke depannya Dan sampai di Bogor ya Terima kasih Dan juga pastinya Ini juga membantu Para pebisnis juga Yang lain ya Bisnis mungkin Pot ya Pak ya Kemudian juga Aluminium Banjeringan dan lain-lainnya Wah luar biasa Expedisi juga luar biasa Expedisi juga ya Luar biasa Jadi Gejolak Ekonomi juga bagus ya Semua perutaran Karena prinsipnya juga begini Kita lebih bagus Itu ekonomi kerakyat Yang seperti dikemanangan Dengan presiden kita Karena dari kecil Sebenarnya kita akan Dari kecil itu Sebenarnya dengan jumlah Banyak yang kecil itu Itu akan menjadi lebih kuat Makin bagus ya Juga punya Tambahan bisnis juga Pak ya Usaha ya Sekali lagi Thank you so much Pak Sukses Teman-teman luar biasa kan Bagaimana tanaman itu Ketika di tangan orang yang Luar biasa Meng-appreciate Dan value-nya Makin tinggi Dan membuat Nilainya semakin tinggi Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses Bersama saya Rubi Herman Jangan lupa untuk Like, Comment Dan bagikan video ini Sampai jumpa Di next episode Rahasia Investasi Sukses Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton